Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu'an Ketika itu ada peristiwa Hadithul If Yaitu peristiwa dimana Ibunda kita Isa Radhiallahu'an Di fitnah Melakukan perzinahan dengan Salah seorang sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal Radhiallahu'an Tetapi kemudian Allah Subhanahuwata'ala Membebaskan tuduhan-tuduhan itu Langsung dari langit yang ketujuh Allah sendiri yang mebebaskan Tuduhan tentang perzinahan yang terjadi Antara Ibunda kita Isa Radhiallahu'an Dengan Sofwan bin Al-Mu'attal ini Sehingga Para sahabat Yang terkena fitnah Dari orang-orang munafikin Yang menyebar-nyebarkan Isu tentang perzinahan ini Para sahabat kemudian mereka semuanya Meminta ampun kepada Allah Mereka semuanya beristighfar Dan diantara mereka ada orang yang namanya Mistah bin Uthathah Mistah bin Uthathah adalah Anak dari Bibi Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu'an Mistah adalah seorang yang miskin Yang selama itu Selalu mendapatkan Bagian Bagian Nafkah dari Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Yang sangat dermawan Selalu mendapatkan nafkah dari Abu Bakar As-Siddiq Karena Mistah bin Uthathah Termasuk diantara mereka yang terkena fitnah Terkena isu Dan ikut menyebarluaskan Masalah ini Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu'an Bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah Kepada Mistah bin Uthathah Lalu turunlah ayat ini Wal-ya'fu wal-yasfahu Andaknya mereka itu Memaafkan dan berlapak dada Apakah kalian tidak mau Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni kalian Maka seketika itu Abu Bakar As-Siddiq Ya Allah Ya Allah Kami sangat berharap Engkau mengampunikan Kami berharap Engkau mengampuni kami Ya Allah Sehingga Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu'an Kembali memberikan nafkah pada Mistah bin Uthathah Yang meskipun Sangat menyakitkan hati Putri tercintanya Termasuk yang diimbuskan Berbagai fitnah Oleh Mistah bin Uthathah Abu Bakar As-Siddiq Tetap mengampuni Memaafkan Mistah bin Uthathah Ini adalah contoh Bagaimana seorang muslim Hendaknya Betapapun Sakit hatinya Karena entah dihina Karena entah di fitnah Bahkan mungkin diambil hartanya Mungkin diambil tanahnya Atau apapun dari haknya Maka hendaknya Dia mengampuni Memberikan maaf orang itu Karena Tidakkah kalian ingin Allah akan mengampuni Dosa-dosa kalian Dosa-dosa kalian